Intro Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja daerah Kominfo sekalimantan selatan dengan tema Era Digitalisasi Menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Hotel Cube Grenda Fembanjar Baru Kegiatan ini dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirinur diwakili Sekpeda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar dihadiri Bupati, Wali Kota, dan Kepala Diskom Info Sekadamata Selatan serta beberapa narasumber dari Kemendagri, Pan-RB, BSSN, dan Biro Pusat Statistik Roy memberikan apresiasi kepada jajaran Diskom Info Provinsi Kabupaten Kota yang selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan kebijakan komunikasi dan informatika di daerah Rakerda ini merupakan sarana untuk saling bersinergi agar isu strategis terkait komunikasi, informatika, statistik, dan persantian dapat selaras sehingga tujuan bersama yakni pembangunan dapat tercapai Dalam Rakerda ini juga dilaksanakan sejumlah kegiatan seperti evaluasi lapor, forum komunikasi lapor, workshop literasi penyelenggaraan SPBE, media training, workshop kehumasan, serta pengembangan komputer security incident response team bagi Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Terkait pengelolaan SP4N Lapor Roy juga mengatakan kinerja hampir di 13 Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan cukup baik dalam pengelolaannya seperti menanggapi tindak lanjut yang di atas 90% Dari 13 Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan hanya satu Kabupaten yang masih kurang tindak lanjutnya yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya sebesar 53% Lebih lanjut ditambahkan Roy bagi Kepala SKPD di daerah yang tingkat aduannya masih kurang harus mempunyai strategi untuk menyampaikan, mempromosikan, dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di daerah juga di OPD sehingga lebih luas dan banyak diketahui oleh masyarakat Kedepannya juga harus mensinergikan kanan laporan-laporan yang sudah ada baik di media sosial, cetak, online, dan sebagainya ke petugas admin yang menginput SP4N Lapor sehingga jumlah laporan semakin banyak dengan tindak lanjut tidak lebih dari 3 hari Minko Selatan mana salah satu tema yang diangkat adalah dikalkan peningkatan SPBE salah satunya adalah aplikasi SP4 Lapor-Lapor Maman di nerja hampir di 13 Kabupaten Kota cukup baik menanggapi tindak lanjut itu di atas 90% hingga satu kabupaten yang masih kurang Nah, jadi 53% yaitu dari ASU ini juga siapa yang cukup untuk mengkoordinasikan, membuat rencana langkah-langkah strategi agar Kabupaten ASU ini juga bisa sama atau setara dengan Kabupaten lain dan provinsi minimal tindak lanjut jadi atas 90% kemudian bagi SKPD, daerah yang laporannya masih kurang kita harus punya strategi bagaimana kita mempromosikan menyampaikan, mempublikasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan di daerah Maboli OPD-OPD sehingga lebih luas, lebih banyak diketahui oleh masyarakat sehingga kalau ada koreksi, ada saran, ada pendapat, ada pendapatan yang ingin disampaikan, itu bisa disampaikan melalui aplikasi SP4 Lapor ini kemudian depan juga mensinergikan antara laporan, kanal-kanal laporan yang sudah ada baik itu di media sosial, di media cetak, online dan sebagainya ada petugas admin yang meng-input ke SP4 Lapor sehingga jumlah laporan juga bisa semakin banyak sambil menunggu mengintegrasikan kalau bisa media-media online, media sosial begitu ada isu terkait dengan SKPD atau PD atau mungkin daerah itu dia langsung connect menjadi laporan ke SP4 Lapor sehingga kita bisa meneruskan ke admin SKPD lain untuk ditindak lanjut dan jatakan, tidak lanjut jatuh, jangan lebih dari 3 hari Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, statistik dan persatian antara diskominfo Provinsi Gelamata Selatan dengan diskominfo Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar yang disaksikan Sekda Provinsi Gelamata Selatan, Sekda Kota Banjarbaru, Sekda Kabupaten Banjar dan Wali Kota Banjarmasin Wahyu, Zidan, Suara Banjar melaporkan Terima kasih telah menonton!